Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama islam Dan budi pekerti bersama mistina Semoga teman-teman kreatman selalu sehat dan selalu semangat Oke sebelum belajar let's go kita berdoa dahulu Berdoa mulai Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Semoga hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu dengan pemahaman serta pengertian yang baik Baik teman-teman hari ini kita akan kembali mempelajari kisah keteladanan Yaitu kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria Nabi Yahya adalah seorang yang cerdik, pandai, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Yahya dikenal sebagai nabi yang teguh pendirian di dalam berdakwa. Contohnya yaitu pada saat Nabi Yahya menyampaikan larangan Allah kepada Raja Herodus. Nah, keinginan untuk menyampaikan larangan Allah ditentang oleh Raja Herodus. Yuk, disimak video kisah tentang Nabi Yahya. Pada masa kehidupan Nabi Yahya, Palestina dikuasai oleh Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Raja Herodus yang memiliki sifat sangat kejam dan suka berfoya-foya. Nabi Yahya AS selalu mengingatkan kaum Bani Israel bahwa azab Allah begitu pedih. Dakwah-dakwah yang disampaikan Nabi Yahya membuat kedudukannya semakin terhormat di hadapan kaum Bani Israel. Hal ini membuat Raja Herodus khawatir jika rakyatnya akan lebih patuh kepada Nabi Yahya daripada aturan-aturan yang telah ia buat. Pada suatu hari, terdengar kabar bahwa Herodus akan menikahi keponakannya sendiri yang bernama Herodia. Nabi Yahya menemui Raja Herodus untuk membatalkan pernikahannya. Karena pada saat itu, di dalam kitab suci Taurot tidak diperbolehkan menikahi keponakan sendiri. Raja Herodus pun murga karena keinginannya untuk mempersunting Herodia ditentang oleh Nabi Yahya. Berita tersebut menyebar ke seluruh kota dan sampai ke telinga Herodia yang berambisi untuk menjadi ratu. Herodia merasa terganggu dengan adanya fatwa Nabi Yahya yang merusak jalannya menuju istana. Kemudian, Herodia menemui Nabi Yahya dan membujuk untuk mengubah penderiannya. Tetapi, Nabi Yahya tetap pada penderiannya dan membuat Herodia marah dan meminta Herodus untuk menangkap dan memencerakan Nabi Yahya. Maka, dimulailah pencarian Nabi Yahya dan Nabi Zakaria untuk dihukum mati. Setelah beberapa hari pencarian, Nabi Yahya berhasil ditemukan dan langsung dihukum mati oleh Raja Herodus. Mengetahui hal tersebut, Nabi Zakaria sangat sedih atas kematian putranya. Pada suatu hari, prajurit suruhan Herodus menemukan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berlari ke arah hutan ketika melihat para prajurit mengejarnya. Ketika dia berlari, dia terus berdoa dan memohon kepada Allah untuk menolongnya. Tiba-tiba langkahnya terhenti ketika melihat pohon yang sangat besar berada di depannya. Atas izin Allah SWT, pohon itu terbelah dua dan Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon itu. Dan kemudian menutup kembali seperti semula. Para prajurit kebenungan karena telah kehilangan jejak Nabi Zakaria. Namun setan membisikkan tempat persembunyian Nabi Zakaria kepada salah satu prajurit. Para prajurit pun memutuskan untuk menobang pohon yang besar. Akhirnya Nabi Zakaria wafat dengan tumbangnya pohon tersebut ke tanah. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria akhirnya wafat dalam keadaan mati syahid. Hal-hal yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Yahya. Yang pertama yaitu tegas dan berani. Nabi Yahya tegas dan berani dalam kebenaran. Nah ini dapat kita contohkan teman-teman. Dan kedua yaitu hormat pada orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang telah membesarkan kita. Dan yang ketiga adalah berkata sopan dan halus. Karena jika kita berkata kasar, semua perkataan kasar kita diingat oleh orang lain. Dan yang keempat adalah taat beribadah pada Allah dengan menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Nah itu ya teman-teman keteladanan yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Yahya alaihi salam. Sekarang tugas teman-teman adalah menceritakan kembali. Tapi untuk kisah Nabi Yahya teman-teman dapat menuliskannya. Tidak divideokan tapi ditulis lalu difoto dan dikirim ke Mistina. Oke sekian materi untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!